Medi Taremi kembali buktikan ketajamannya. Inter Milan kembali menang di laga uji coba, kali ini melawan tim divisi 3. Medi Taremi kembali mencetak gol. Piotr Zilinski debut. Sejauh ini, Inter Milan telah menjalani dua laga uji coba jelang musim 2024-2025. Terbaru, Nerazzurri melakoni laga uji coba melawan tim seri C, atau divisi 3 Liga Italia, Pergoletese. Partai Inter versus Pergoletese digelar di sentral latihan Inter Milan, Apiano Gentile, Senin, 22 Juli 2024. Kemenangan Inter Milan dipastikan via gol sang Bomberanyar, Medi Taremi, 33, serta kontribusi pemain muda Eddi Salcedo, 87, Pergoletese yang mentas di seri C, kasta ketiga Liga Italia, hanya mampu membalas sekali via sundulan Mattia Capoveri, 91, paga pengunjung laga. Partai Inter versus Pergoletese kembali jadi ajang Medi Taremi unjuk ketajaman, ia masuk papan skor via sebuah sepakan mendatar memakai kaki kiri, menyusul sebuah operan Henry Mitarian ke arah kotak penalti, Medi Taremi yang didatangkan pada bursa transfer musim panas ini secara gratis dari Porto, sudah mengemas tiga gol dalam masa pramusim ini. Pemain spesialis dipinjamkan, Eddi Salcedo, mencetak gol kedua Inter Milan dengan meneruskan crossing Matteo Cokci di muka gawang, fokus. Pasukan Simone Inzaghi ternoda oleh gol hiburan lawan saat memasuki injury time, dalam kesempatan ini Inzaghi belum menampilkan full team karena banyak pemain pilar mereka yang masih menghabiskan liburan. Satu tambahan penting adalah hadirnya Piotr Zilienski, rekrutan gratisan lain yang menjalani debutnya berseragam Nerazzurri. Musim baru AC Milan benahi lini tengah. Raksasa Liga Italia, AC Milan, terus bergerak di bursa transfer musim panas 2024. Setelah sukses mengamankan Alvaro Morata, AC Milan bermanuver untuk penguatan sektor lainnya di dalam squad. Kali ini fokus yang dibenahi oleh mereka adalah lini tengah. Kehilangan Rade Kronik yang dilepas ke Venerbahce membuat manajemen klub bergerak mencari gelandang anyar. AC Milan sudah menemukan sosok yang dipandang layak memperkuat posisi gelandang tengah mereka. Pilihannya jatuh kepada pemain milik As Monaco, Yusof Fofana. Yusof Fofana diakini menjadi figur yang ideal untuk menyempurnakan squad Paolo Fonseca. Irosoneri tidak sendirian dalam memburu tanda tangan Fofana. Klub-klub seperti Man United dan Atletico Madrid juga meminati jasa gelandang asal Perancis tersebut. Di nukil bolasport.com dari Kelsio Marqueto, AC Milan dan Fofana sudah sepakat secara verbal. AC Milan menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Untuk urusan gaji, mereka memberikan penawaran sebesar 3 juta euro per musim dengan bonus sebesar 500 ribu euro. Apa yang ditawarkan oleh tim Kota Mode tersebut disepakati oleh Fofana. Kini, hanya satu langkah terakhir bagi Irosoneri untuk melempar mahar ke As Monaco agar bisa segera mengamankan Fofana. Tawaran pertama sempat diajukan oleh kubu AC Milan sebesar 12 juta euro plus bonus. Namun, angka tersebut ditolak langsung oleh kubu Monaco. Usai ditolak AC Milan mencoba mengajukan penawaran kedua senilai 20 juta euro. Inter Milan ajak Chiesa berhianat. Masa depan Federico Chiesa di Juventus masih abu-abu. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda Federico Chiesa menaikkan kontrak. Pasalnya pemain berusia 26 tahun tersebut telah memasuki masa terakhir kontraknya di Allianz Stadium. Di sisi lain, Juventus juga menolak permintaan Chiesa terkait kenaikan gaji dan durasi kontrak. Kondisinya semakin diperparah dengan Thiago Mota selaku pelatih baru Ibian Connery yang tidak menginginkannya dalam skuad untuk musim 2024 hingga 2025, apalagi namanya tidak dimasukkan dalam skuad untuk menjalani pramusim. Tidak mengherankan jika Chiesa disebut-sebut dikaitkan dengan kepergiannya pada Bursa Transfer Musim Panas 2024 Namanya telah dikaitkan oleh sejumlah klub Eropa seperti Asroma, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Nominal sekitar 35 juta euro atau setara RP diakini bisa untuk mengangkutnya dari Allianz Stadium pada musim panas tahun ini, dikutip bolasport.com dari Corriere della Sera. Situasi Chiesa juga dipantau oleh rival Juventus di Liga Italia, Inter Milan. Namun, Inter Milan tidak akan melakukan pendekatan langsung pada musim panas kali ini, Inera Zuri disebut-sebut berniat untuk mengangkut Chiesa pada musim panas tahun depan. Itu artinya anak legenda Italia, Enrico Chiesa tersebut diupayakan untuk digat secara cuma-cuma ketika kontraknya berakhir pada musim panas 2025. Jika Chiesa benar-benar bergabung dengan Inter Milan, maka ia telah menambah daftar panjang pemain Juventus yang membelot ke kubu Inter. Sebelumnya pemain terakhir yang menjadi pengkhianat Ibian Connery adalah Juan Cuadrado. Resmi, sang kapten tanda tangani perpanjangan kontrak. Kabar gembira bagi para penggemar kapten Nera Zuri, Lautaro Martinez. Inter Milan resmi menekan perpanjangan kontrak pemain Argentina itu, Inter Milan memastikan bahwa striker timnas Argentina itu juga berkomitmen untuk melanjutkan karirnya bersama Nera Zuri, sejak awal tahun 2024. Inter Milan mengungkapkan mereka ingin memberikan Lautaro kontrak baru. Menyusul ada banyak klub top Eropa yang berminat untuk membajak sang back, proses ini sudah berjalan selama berbulan-bulan, namun belum ada kabar Lautaro menekan kontrak baru. Alhasil para interisti mulai cemas sang kapten bakal meninggalkan San Siro di musim depan. Lautaro Martinez telah menanda tangani kontrak baru di klub ini. Semuanya sudah terkunci, ujar CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, saya bisa bilang bahwa pengumuman resmi terkait kontrak ini akan kami sampaikan di pekan depan, ujarnya, pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano membeberkan detail dari kontrak baru Lautaro. Sang striker menekan kontrak berdurasi 5 tahun. Sehingga ia akan memperkuat Inter Milan hingga tahun 2029 nanti, Lautaro akan mendapatkan gaji sekitar 9 juta euro per musim di Inter Milan. Angka ini masih bisa bertambah karena ada sejumlah klausul bonus dalam kontraknya, Lautaro sendiri saat ini masih berlibur. Ia belum bergabung dengan pramusim Inter Milan. Ia mendapatkan jatah libur ekstra usai membawa Argentina menjuarai Copa America 2024. Tiago Mota datang, suasana intern di Juventus Mamanas. Juventus tengah beraktifitas secara aktif di bursa transfer musim panas ini, namun ada masalah yang membuncah perihal tiga pemain yang tidak bahagia untuk saat ini. Sinyonya tua tengah memulai era baru bersama pelatih anyar Tiago Mota, yang bergabung setelah melalui musim gemilang bersama Bologna. Mota diharapkan mampu untuk mengembalikan kejayaan Juventus yang hilang selama beberapa tahun terakhir. Juventus memulai awal yang lamban di bursa transfer musim panas dan sekarang memiliki tiga situasi yang harus diselesaikan dalam beberapa minggu mendatang. Beberapa pemainnya mulai tidak betah dan harus dicari solusinya. Target utama Bianconeri musim panas ini adalah gelandang Atalanta Teun Coop Mainers, tetapi kesepakatan tidak dapat diselesaikan sampai klub menghasilkan sejumlah dana. Di tengah situasi belum pasti soal Federico Chiesa, Mathias Souley muncul sebagai kandidat utama untuk disingkirkan klub yang berbasis di Turin tersebut. Roma sangat tertarik untuk menggaet Souley dengan harga sekitar 30 euro juta, 529,5 miliar rupiah, musim panas ini. Klub ibu kota Italia tersebut baru-baru ini mengirimkan tawaran yang lebih baik untuk mencoba dan mengalahkan persaingan dari West Ham United dan Leicester City. Pembaruan diharapkan terjadi dalam beberapa hari mendatang saat Juventus mendorong penjualan. AC Parma dan Kaliri berebut pemain SS Lazio Dua klub seri A, Kaliri dan Parma dikabarkan menjadi klub terkini yang berminat pada servis winger tidak terpakai Lazio, Mathieu Cancelieri musim panas ini yang membuat perburuan transfernya semakin seru karena melibatkan beberapa tim. Kaliri dan Parma merupakan klub terkini yang menanyakan ketersediaan penyerang terpinggirkan Lazio, Mathieu Cancelieri yang menimbulkan situasi yang menarik. Winger 22 tahun asal Italia tersebut telah kembali ke Teacuile bulan ini setelah kontrak pinjamnya di Empoli berakhir, di mana ia menyumbangkan 4 gol dan 3 asis dalam 36 pertandingan menunjukkan pertanda positif. Latih Anyer Bianco Celeste Marco Baroni tidak akan menggunakan servis Cancelieri ke depannya yang memaksa pemain 22 tahun tersebut untuk mencari klub baru musim panas ini. Stadrenais telah menghubungi pihak klub guna menjajaki kemungkinan transfer sang winger. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio mengungkapkan Kaliri dan Parma sama-sama melakukan pendekatan pada Bianco Celeste untuk mengetahui harga Cancelieri musim panas ini. Elang Ibu Kota juga ingin melepas pemain 22 tahun tersebut musim panas ini dan perkembangan tersebut dalam beberapa pekan mendatang. Kontraknya dengan pihak klub akan berlangsung hingga Juni 2027 dan memiliki harga pasaran di kisaran 4-6 juta euro. Sementara itu di bursa musim panas ini klub Ibu Kota Italia telah mendatangkan winger baru dari Hellas Verona. Tijani Noslin sebagai pemain pinjaman selama satu musim.